Anggota DPRD Kalbar dari Komisi 2 akan menggandeng pemerintah provinsi, kepolisian, dan dinas terkait untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar jelang hari Natal. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalbar, Sueb, menegaskan pihaknya tidak segan untuk melapor dan memproses hukum jika ditemukan penimbunan atau permainan harga di pasar karena memanfaatkan momen hari raya. Sueb juga mengimbau masyarakat untuk memberikan laporan jika menemukan permainan harga di pasar terutama terkait tabung LPG yang sering mengalami kelangkaan. Umumnya itu menjelang hari raya semua bahan kebutuhan masyarakat itu kan melonjak naik. Bahkan barangnya pun biasanya langka. Nah hal ini supaya pemerintah itu tetap mengawasi hal ini jangan sampai barang di lapangan sampai berkurang untuk kebutuhan. Yang kedua semua stakeholder harus mengawasi jika ada hal-hal terkait yang tidak diinginkan oleh masyarakat kebutuhan barang terlalu mahal, barang langka, laporkan kepada pihak yang terkait. Dalam waktu dekat, anggota komisi 2 akan menggelar sidak bersama Bepom dan disperin dakob di beberapa pasar. Sidak tidak hanya untuk memantau harga, tapi juga untuk melihat kelayakan, kemasan, dan kandungan kesehatan dalam produk untuk kebutuhan Natal. Sam Culhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat